Saudara bocah 7 tahun asal Ukraina mencuri perhatian warga Bali dan juga netizen karena tingkahnya yang aktif dan mengemaskan. Ia kerap mengeksplor lingkungan sekitar dan berjalan-jalan hanya dengan bercelana pendek dan terkadang tanpa memakai alas kaki. Tingkahnya yang mencuri perhatian dan mengundang simpati ini pun membuat warga menjulukinya si Kocong. Si Kocong dalam bahasa Bali merupakan panggilan akrab untuk anak laki-laki. Kita lihat si Kocong ini saudara banyak menghabiskan waktunya di kawasan Ubud, Giyanyara, Bali. Ia kerap berjalan-jalan sendirian dengan menggunakan celana pendek. Ketika si Kocong melintas banyak warga yang merekam. Tingkahnya mengundang perhatian karena dirinya ini aktif beraktifitas dan jauh dari handphone. Ada saja loh kegiatan yang dilakukan si Kocong ini dalam kesehariannya. Seperti memanjat pohon kelapa di dekat rumah warga. Ia memanjat pohon kelapa untuk mengambil buah kelapa. Kocong pun berhasil mengambil buah kelapa itu. Warga sekitar yang melihat aksinya pun tak mempermasalahkan dan justru malah merekam aksi si Kocong. Terus ada juga aksi Kocong yang sangat berbahaya. Tak hanya memanjat pohon kelapa, si Kocong terlihat sampai menaiki genteng rumah warga. Di video ini si Kocong dengan hati-hati berusaha turun dari atap rumah warga. Dan karena aktivitasnya yang jauh dari handphone, Kocong juga kerap berinteraksi dengan warga sekitar. Ia juga pernah bermain bersama dengan kuli bangunan. Terlihat si Kocong bermain pasir. Ada juga aksi si Kocong yang membantu kuli dalam memasukkan pasir ke dalam ember. Tak hanya siang hari, si Kocong berkeliaran di kawasan Ubud. Malam hari pun si Kocong sempat rekam kamera warga berjalan sendirian. Namun saat itu si Kocong berjalan tanpa pengawasan orang dewasa dan membawa senjata tajam. Video aksi Kocong ini pun viral di media sosial sehingga ada warga yang merasa resah. Dan polisi akhirnya mencari keberadaan si Kocong. Kita ditelusuri sama Satreskrim sama Satintelkam. Jadi saya belum bisa memberikan komentar dulu saat ini. Masih didalami yang terkait di berita viral itu di daerah yang viralnya di mana. Itu Satintelkam dan Satreskrim sudah turun. Tinggal nanti kalau misalnya ada hasil melalui koordinasi dengan imigrasi. Banyak versi yang menceritakan soal kehidupan Kocong dan keluarganya. Menurut pihak imigrasi dan pasar, Kocong dan ibunya masuk ke Indonesia pada 21 Desember 2023 menggunakan visa on arrival. Karena si Kocong yang sangat aktif membuat sang ibu pun membiarkannya untuk beraktivitas. Banyaknya aktivitas Kocong yang viral di media sosial menggambarkan kehidupan anak yang jauh dari gadget. Kocong dan ibunya tinggal di guesthouse salah seorang warga di kawasan Ubud karena sudah tak memiliki biaya untuk menyewa tempat tinggal. Segala kebutuhan hidup mereka dibantu oleh pemilik guesthouse. Ini biaya hidup selama di Indonesia. Suaminya saat ini berada di Norwegia. Jadi datang 21 Desember 2023 melalui Bandara Internasional Soekarno Atak. Dan sudah coba mengumpulkan uang untuk pulang sebelum masa berlakunya, masa ini tinggal berhabis. Tapi juga tidak cukup dan menurut pengakuan orang tua yang bersangkutan, memang ibunya sudah tidak bisa kasih tahu anaknya lagi dan membebaskan kegiatan anaknya. Yang berkeliaran di pikir jalan sampai malam terus sampai panjang genteng dari rumah ke rumah. Kocong sempat menangis dan meronta saat akan digendong oleh ibunya. Ia sempat tak mau diajak untuk masuk ke dalam mobil untuk menuju Bandara karena ia dan ibunya harus dideportasi. Lantaran izin tinggalnya di Indonesia telah ke Dalwarsa. Ia masih menangis saat dibawa oleh petugas imigrasi ke dalam mobil. Setiap warga negara asing yang melakukan tindakan administratif, tindak bidana kemikrasian yang berupa overstay, lebih dari 60 hari akan dilakukan pencegahan dan penangkatan. Penolakan dari, karena sudah cukup akrab sama petugas, terus di sini juga komunikasinya si Ukraina ini juga baik dengan kita. Ya, ada terjalin satu minggu ini, jadi tadi anaknya sedikit rewel untuk di ajak ke Bandara. Tingkah Kocong memang selalu mengundang perhatian. Saat di Bandara, Kocong masih sempat-sempat ya memindahkan mainannya ke kantong plastik dan membawanya ke negaranya. Ada juga momen Kocong sempat bercanda dengan petugas imigrasi yang kemudian sempat membuatnya sedih dan bersandar di kursi ruang Tugu Bandara karena setelah itu ia harus meninggalkan Bali. Ada saja tingkah Kocong ini yang membuat kita geleng-geleng kepala. Saudara kisah Kocong ini menuai pro dan kontra di media sosial. Ada netizen yang merasa kehilangan dengan pendeportasian Kocong, namun ada juga yang memberi dukungan. Namun ada juga warganet yang memberi kritikan terhadap kisah si Kocong. Di pesawat pun, saudara si Kocong tetap beraktifitas tanpa handphone. Kocong terlihat asik menggambar. Di mana cerita Kocong ini memang menarik perhatian netizen. Bahkan saat ia transit di Qatar pun masih ada yang mengabadikan keberadaan si Kocong. Si Kocong hanyalah sebagian kecil dari banyaknya warga negara asing yang tersebar di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Bali menjadi magnet khususnya dalam hal wisata. Nah, tapi sayangnya banyak warga negara asing yang berbuat ulah hingga harus berurusan dengan hukum. Seperti video ini, saudara. Saat seorang warga negara asing asal Inggris dikejar warga karena kabur setelah menabrak pengendara sepeda motor di kawasan Sanur pada 15 Juli 2024 lalu. Meski diteriaki, WNA itu tak kunjung berhenti dan justru mempercepat laju kendaraannya hingga terjadi aksi pengejaran oleh warga. Ia diduga berkendara dalam pengaruh minuman keras. Ditangani oleh Poresta Denpasar, info terakhir sudah melakukan pemeriksaan interograsi. Saksi-saksi juga sudah mulai diperiksa. Dalam jangka waktu dekat mungkin akan dilaksanakan gelar penentuan tersangka. Ada juga WNA asal Rusia yang menganyaya warga karena tak terima ditegur. Lantaran, kendaraan telah melakukan menghalangi ases jalan di depan pintu masuk sebuah indekos. Menganyayaan membuat korban mengalami luka. WNA Rusia ini akhirnya ditangkap polisi dan dipenjara selama dua tahun. WNA Rusia ini terjadi dua bulan lalu dan baru viral. Terlapor di pos-posan, rupanya si warga negara asing ini mendatangi, terlapor, kemudian terjadilah cekcok. Terjadi cekcok, kemudian melakukan pemukulan lebih dari sekalian. Banyaknya warga negara asing di Bali yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran keimigrasian hingga pelanggaran pidana. Membuat imigrasi telah mendeportasi WNA yang bermasalah itu. Sejak Januari 2024 hingga Juni 2024 ini, imigrasi telah mendeportasi 159 warga negara asing. Merespons maraknya warga negara asing yang berulah di Bali membuat aturan bagi WNA selama di Bali. Menkumham Yasunaloli mengatakan WNA di Bali ini wajib menghormati budaya hingga menghormati tempat yang disucikan dan kearifan lokal. Aturan yang dibuat oleh pemerintah kemudian disebar kepada WNA saat pemeriksaan imigrasi di bandara. Wisatawan mancanegara bisa mendatangkan keuntungan baik untuk daerah maupun di tingkat pusat. Adanya perputaran ekonomi terutama di bidang wisata sangat membantu warga yang hidupnya bergantung dari sektor pariwisata. Tapi taat hukum wajib adanya. Turis datang harus sesuai dengan ketentuan dan tidak boleh bertingkah semena-mena hingga melanggar aturan. Kami akan kembali usai jeda saudara dengan informasi mengenai seorang remaja di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan meninggal dunia dengan kondisi luka lebam di bagian wajah dan tubuhnya.